Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Petikan lagu Indonesia Raya di awal video ini buat memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Syukurlah sudah 75 tahun Indonesia merdeka ya Mams. Dan selama itu pula kita bisa merasakan kebebasan tanpa dikekang oleh bangsa asing lagi. Coba aja bayangin, kalau bangsa ini belum merdeka, mungkin kita gak bisa merasakan keharmonisan keluarga yang sekarang. Itu semua berkat perjuangan orang-orang terdahulu kita yang pantas kita sebut pahlawan. Ngomong-ngomong soal pahlawan dan semua aktivitas perjalanannya, kebanyakan digambarkan oleh laki-laki. Entah itu di film, novel, atau video-video lainnya. Pernah penasaran gak sih Mams sama peran wanita dalam revolusi Indonesia? Yuk kita cari tahu kisah-kisah para pahlawan wanita yang mengorbankan hidupnya untuk kepentingan bangsa dan para generasi penerusnya. Tonton sampai selesai ya Mams Paps! Kisah pahlawan wanita yang pertama adalah Fatmawati. Fatmawati merupakan pahlawan perempuan Indonesia paling berpengaruh dalam sejarah. Karena berkat beliau menjahit bendera sangsa kamera putih, proklamasi berhasil dikumandangkan dan Indonesia merdeka di tangan rakyatnya sendiri. Fatmawati adalah istri dari Presiden Indonesia pertama yaitu Insinyur Soekarno. Setelah bercerai dengan inggit garnasi, Soekarno melabukkan hatinya ke gadis pintar asal Bengkulu yang bernama Asli Fatima. Setelah menikah dengan Soekarno, Fatmawati pindah dari Bengkulu ke Jawa Mams dan menjalani hari-harinya untuk menemani Soekarno. Hasil pernikahannya dengan Soekarno, Fatmawati memiliki lima anak bernama Guntur, Megawati, Rashmawati, Sukmawati, dan si bungsu bernama Guru Mams. Pahlawan wanita yang kedua adalah Radena Jengkartini. Siapa sih yang gak kenal sama Kartini? Beliau sangat berjasa karena memperjuangkan hak-hak para wanita. R.A. Kartini menginginkan semua wanita mendapatkan pendidikan yang layak. Gak hanya di rumah aja untuk diam dan dipingin, tapi juga mendapatkan pendidikan agar pintar dan sederajat dengan pria. Oh iya, Kartini menikah dengan Bupati Rembang yang mendukungnya membangun sekolah khusus wanita. Namun, Kartini meninggal di usia yang sangat muda, yaitu 25 tahun. Yang ketiga adalah Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah seorang wanita berketurunan bangsawan sehingga beliau mendapat kesempatan menyam pendidikan mams. Pada usia ke-20 tahun, Dewi Sartika membangun sekolah yang diberi nama Sekolah Istri. Dia mengajarkan membaca, menulis, menjahit, merenda, hingga ilmu agama kepada para perempuan. Yang keempat cerita dari si cerdas H.A. Rangkayo Rasuna Said. H.A. Rangkayo Rasuna Said adalah perempuan pejuang emansipasi wanita dari Sumatera Barat, mams. Beliau sangat tegas menentang poligami dan menganggap hal itu sebagai pelecehan terhadap kaum wanita lho, mams. Di masa mudanya, Rasuna Said banyak terlibat dalam berbagai organisasi dan kegiatan politik, seperti Sarekat Islam dan mendirikan Sekolah Tawalib. Yang kelima atau yang terakhir adalah Kartini dari Minahasa, yaitu Maria Walanda Maramis. Di Minahasa, ada sosok perempuan hebat yang biasa dan kiprahnya gak kalah dari Kartini, mams. Beliau adalah Maria Walanda Maramis. Beliau memperjuangkan emansipasi perempuan di Sulawesi Utara sejak akhir abad ke-19. Lalu pada tahun 1890, Maria menikah dengan Yosef Frederick Kalusung Walanda, seorang guru sekolah dasar di Manado. Setelah menikah, beliau semakin rajin membaca dan menulis, serta mengirimkan tulisan-tulisannya ke berbagai surat kabar. Maria kerap menulis tentang pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan berdasarkan pengalaman pribadi yang dialaminya. Nah, kelima pahlawan tadi adalah pahlawan wanita yang jasa-jasanya bisa kita rasakan sampai sekarang ya, Mampaps. Semoga dapat menginspirasi mams untuk terus berjuang, bukan untuk kemandaikan bangsa kita lagi, tapi berjuang untuk mendidik para generasi-generasi penduduk kita. Oke, Mama Papa.id pamit dulu ya, Mams. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.